Kalau kalian mau bikin martabak yang super full bersarang kayak gini Wajib banget buat nonton video ini sampe akhir Karena dijamin resep ini anti gagal dan 100% bersarang Ini aku bikin lagi, udah kesekian kalinya gak ngerti keberapa Aku akan share terus sampe kalian tuh jago pokoknya temen-temen Assalamualaikum Hai temen-temen, kali ini aku mau bikin martabak manis pake teflon Yang hasilnya super duper lembut dan bersarang banget kayak gini Ini rasanya enak banget, rasanya juga gak kalah Mirip sama yang di abang-abang jual itu Teksturnya pas, terus kulitnya juga oke Pokoknya kalian bisa liat sendiri seratnya Bener-bener cakep banget, ini super duper enak Sekarang kita mending bikin sendiri aja daripada beli Nah buat kalian yang penasaran bagaimana aku cara bikinnya Langsung aja yuk ikutin videonya, sampe selesai Pertama kita siapin bahan-bannya dulu, masih sama Ini aku pake 170 gram tepung terigu protein sedang Aku pake merek segitiga biru Terus ada 3 senok makan gula pasir Kemudian ada setengah sendok teh garam 230 ml air 1 putih telur ayam suhu ruang Setengah sendok teh vanili cair Kemudian ada 1,4 sendok teh soda kue Setengah sendok teh baking powder Dan ada pewarna kuning telur ayam Buat resep lengkap dan takaran, silahkan temen-temen cek di deskripsi aku Bikinnya gampang banget Pertama kita akan campur dulu tepung terigu Kita masukin tepung terigunya ke dalam mangkok besar kayak gini Kita campur dengan 3 sendok makan gula pasir Setengah sendok teh garam Kemudian kita aduk dulu semua bahan keringnya Sampai benar-benar tercampur merata seperti ini Nah setelah itu kita bisa tambahkan dengan 230 ml air Nah tips pertama, ini airnya jangan dimasukin semuanya ya temen-temen Jadi sisakan sedikit airnya Untuk kita melarutkan baking soda Dan juga baking powdernya Oke ini langsung aja dimasukin aja airnya Jangan lupa buat disisakan sedikit Kurang lebih 2 sendok makan yang sisanya kayak gini Nah ini sisihkan dulu Nah kemudian ini akan kita aduk-aduk semuanya Sampai benar-benar tercampur secara merata Dan pastikan gulanya itu larut ya temen-temen Nah ini diaduk terus aja pakai whisker Nah kurang lebih seperti ini Kalau udah teksturnya lembut, gulanya juga udah larut Sekarang kita masukin bahan-bahan lain Nah sekarang saatnya kita akan tambahkan dengan 1 butir telur ayam Oke kita masukin aja 1 butir telur ayamnya Kayak gini Pecahkan, kemudian tambahkan dengan kurang lebih setengah sendok teh vanili cair Atau 1 bungkus vanili bubuk ya Oke setelah seperti ini Kita tambahkan juga dengan kurang lebih 2-3 tetes pewarna kuning telur ayam Supaya nanti warnanya cakep mirip sama yang di abang-abang Kalau kalian gak mau pakai pewarna kuning telur Ini juga boleh banget di skip Karena tidak akan mengubah rasa Atau mengubah tekstur apapun Nah selanjutnya kita keplok-keplok kembali Semuanya sampai benar-benar tercampur secara merata Nah oke temen-temen Kita aduk-aduk terus Sampai semuanya tercampur rata Kurang lebih hasilnya seperti ini Nah sekarang Saatnya kita akan melarutkan Baking soda dan baking powder tadi Yang sudah kita siapkan Nah sisa air tadi yang sudah kita sisihkan Kita ambil lagi Kemudian kita akan tambahkan dengan Setengah sendok teh baking powder Dan seperempat sendok teh soda kue Oke temen-temen Setelah itu tinggal diaduk aja Semuanya sampai tercampur Diaduk dulu Baru kemudian kita campur ke dalam adonannya Nah tinggal dimasukin aja langsung ke dalam adonannya Kayak gini Kemudian bisa langsung aja diaduk-aduk Pastikan baking powder dan baking sodanya tuh aktif Agar nanti gelembungnya sempurna Nah tinggal diaduk aja Sampai tercampur rata kayak gini Kemudian kita siapin pen atau teflonnya Jadi ini adonannya gak perlu diistirahatkan ya temen-temen Nah ini sebelumnya aku sudah panasin pennya Kita panasin pennya pakai api sedang Selama kurang lebih 5-7 menit ya temen-temen Pastikan tips pertama pennya wajib benar-benar panas Supaya nanti gelembungnya itu keluar secara sempurna Nah kita beri tepiannya dulu Supaya makin mirip martabak Oke kita gulung-gulung kayak gini Selanjutnya tinggal kita tunggu Sampai gelub buih atau gelembungnya itu keluar Pakai api sedang cenderung kecil ya Tapi jangan terlalu kecil banget Karena kalau terlalu kecil banget juga gak keluar gak bagus Pokoknya permainan api sangat diperlukan Nah oke ini gelembungnya sudah mulai keluar semuanya Udah mulai cakep Gelembungnya itu rata ya temen-temen Gak ada yang terlewat semuanya full berpori Ini bagus banget Kalau udah bergelembung kayak gini tinggal ditapuri aja pakai gula pasir Kemudian ditutup sampai mateng Nanti kalau udah mateng hasilnya kurang lebih seperti ini Kalian bisa lihat sendiri hasilnya kayak gini Full bersarang dan cakep Dan saat kita cek ini udah mateng Hasilnya lentur lembut dan enak Bersarangnya cakep banget tinggal langsung aja kita pindahkan ke atas talenan kayak gini Terus selagi masih panas-panas Bisa dioles pakai margarinnya temen-temen Nah kayak gini Ini margarinnya kebetulan agak beku Jadi perlu proses Pastikan merencair ya margarinnya Meresap ke dalam martabaknya Kemudian kita potong dulu Biar nanti ngelipatnya gampang Oke setelah dipotong Kita beri topping Atau isian sesuai dengan selera Disini aku pakai keju aja Dan juga pakai meses Oke temen-temen Seperti ini aja sih Gampang kan Tinggal ditapuri pakai meses Kemudian jangan lupa wajib banget juga Diberi susu kental manis Oke deh gampang kan Jadi deh Ini martabak aku Mirip banget sampe di abang-abang Kalian bisa nilai sendiri sih Ini kulitnya juga bagus ya temen-temen Nggak gosong sama sekali Terus dioles lagi pakai margarin Supaya teksturnya lebih lembut Lumer gitu ya Nah kalau udah seperti ini Tinggal dipotong aja deh Gampang kan bikinnya Sesimpel dan segampang itu Aku jamin semua pasti bisa bikin sendiri di rumah Oke temen-temen Ini dia hasilnya Martabak manis teflon Yang super duper bersarang Ala aku udah selesai aku bikin Ini bikinnya gampang Dijamin anti gagal Dan rasanya juga sangat enak Kalian wajib banget buat cobain Resep satu ini di rumah Oke temen-temen Sekian dulu ya video kali ini Semoga bermanfaat Kalau temen-temen suka sama video aku Jangan lupa buat klik tombol like Comment dan juga subscribe Dan share video ini sebanyak-banyaknya Ke seluruh sosial media yang kalian punya Sampai jumpa di video-video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax